Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 2 Bab 2 Banyak persoalan tidak bisa diterka, tak bisa dipikirkan, kalau dibayangkan, bukan saja jantung bisa berdebar-debar, muka merah, tubuh menjadi panas dan terangsang. Akan tetapi, banyak pula persoalan yang tidak perlu diterka, juga tak usah dipikir, karena siapa saja sudah maklum dan bisa menduga dengan betul. Siauma adalah jejaka, laki-laki tulen, pemuda sejati yang gagah perkasa. Gadis itu adalah cewek yang lagi mekar dan menanjak dewasa, perempuan bakmawar yang lagi berkembang. Siauma tidak bodoh, dia bukan banci, bukan pendeta, bukan nabi. Umpama betul dia seorang dungu, pasti merasakan bahwa cewek ini sengaja merayu dan membangkitkan nafsu wirahinya, oleh karena itu, Siauma tak mampu bergerak lagi, sekujur badannya lemas lunglai, sedikit tenaga pun tak mampu dikerahkan. Demikian pula nafasi dia cukup lama terhenti, sekarang baru mulai bernafas dengan tersengal-sengal, katanya, ternyata kau memang bukan manusia baik. Memang aku bukan orang baik, terutama bila berhadapan dengan cewek sejenismu, kau tahu aku ini siapa entah, aku tidak perlu tahu, sedikit pun kau tidak tahu. Aku hanya tahu, kau bukan orang baik, malah lebih bejak dari aku, seratus persen lebih rusak, gadis itu cekikikan, katanya, tapi aku sudah tahu siapa kau, tahu menyeluruh kau bernama Siauma, orang menyebut kasih kuda binal, kuda yang suka mengamuk, karena watakmu jelek, suka emosi, betul, kau punya sahabat karib bernama Tingsi. Tingsi si cerdik pandai, tidak salah, kalian seperti saudara kandung, tidak pernah berpisah, di mana ada dia, di situ ada kau. Tapi sekarang dia sudah punya bini, dia sudah kawin, suami istri hidup tentera bahagia, sudah tentu tak enak kau campur dengan mereka, apalagi hidup dalam satu rumah. Siauma tidak menjawab, tidak memberi reaksi, namun sorot matanya tampak menderita. Gadis itu berkata lebih lanjut, kau sudah punya teman perempuan, cewek idaman hatimu, kau yakin gak akan kawin denganmu, dia sudah siap menjadi binimu, sayang sekali kau selalu membawa adat jelek dan kasar, dia gusar dan jengkel, saking tak tahan dia minggat. Sudah tiga bulan kau mencarinya tanpa hasil, bukan saja tidak menemukan jejaknya, bayangannya pun tidak kau lihat, Siauma bungkam. Terpaksa dia tutup mulut, karena dia takut. Dia takut dirinya menangis tergerung-gerung, berteriak-teriak. Dia takut dirinya berjingkrak bangun menumbukan kepala ke dinding. Aku silan, di luar dugaan gadis ini memperkenalkan diri, nama ku Lanlan, Siauma berkata, aku tidak tanya siapa si dan namamu, karena hati sedang risau, tentu ucapannya juga kasar dan tidak enak didengar. Sedikit pun Lanlan tidak marah, katanya pula, ayah bundaku sudah meninggal, namun aku mendapat warisan harta benda yang tak ternilai besarnya, Siauma berkata, aku tidak ingin tahu dan tidak tanya riwayat hidup dan silsilah keluargamu, aku tidak ingin kawin dengan bini yang banyak uang dan harta, tapi aku kebacut menceritakan dan kau sudah mendengar, aku tidak tuli. Kau sudah tahu siapa aku dan orang macam apa diriku, aku pun sudah tahu orang macam apa dirimu, hektometer, Siauma bersuara dalam mulut. Sekarang silakan kau pergi, Siauma berdiri, mengenakan pakaiannya lalu beranjak keluar. Lanlan tidak menahan atau memanggilnya, sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak merasa kehilangan atau dirugikan meski ditinggal pergi. Di ambang pintu Siauma berhenti lalu menoleh, tanyanya, kau pemilik gedung ini EHM, Lanlan manggut. Kau menyuruh mereka memanggilku kemari, Lanlan mengiakan. Ku hajar lima oramu, dua botol arakmu ku habiskan, mencinta denganmu, Lanlan mengangkat tangan. Tukasnya, aku tahu apa yang kau lakukan, tak usah kau ceritakan, kau berupaya dengan keras sembunyi-sembunyi memancing aku kemari. Maksudmu supaya aku menghajar oramu, minum arak dan main dengankah sudah tentu bukan, lalu apa tujuanmu mengundangku kemari? Semula memang ada keperluan, dan sekarang aku tidak ingin kau melakukannya, kenapa karena aku mulai tertarik kepadamu, tak tega aku menyuruh kau mengantar jiwa, mengantar jiwa. Mati maksudmu. Mati di mana di Longsan, Gunung Serigala, namanya saja Longsan, sudah tentu banyak serigala di sana. Berbagai jenis serigala, besar kecil, jentan maupun betina, yang hitam atau kelabu, berbagai jenis serigala yang ada di dunia semua ada di Longsan, serigala-serigala mengembara dan mencari makan ke seluruh pelosok dunia, bila ajal sudah menjelang, mereka akan pulang ke Longsan menunggu kematian. Sudah tentu semua itu hanya dongeng. Memang tidak sedikit legenda di dunia ini yang mendekati dongeng, ada dongeng yang bagus, mengasihkan, misterius, ada juga dongeng yang menakutkan. Tapi tiada orang tahu apakah dongeng itu betul atau hanya isapan jempol belaka, susah orang menentukan bobot kebenarannya. Orang hanya tahu satu hal. Sekarang seekor serigala pun tak ada lagi di Longsan. Serigala di Longsan sudah punah. Dibunuh orang-orang yang bertempat tinggal di atas Longsan. Maka dapat kita simpulkan, bahwa manusia di atas Longsan tentu lebih menakutkan dibanding serigala. Kenyataan memang demikian, setiap manusia yang tinggal di Longsan memang jauh lebih menakutkan dibanding segala binatang buas, liar maupun beracun. Maklum mereka bukan membunuh serigala saja, manusia juga mereka bantai. Manusia yang pernah mereka bunuh jauh lebih banyak dibanding serigala yang pernah ada di atas gunung itu. Orang-orang Kangau memberi julukan yang menggiriskan Longjin, manusia serigala. Mereka senang menerima julukan ini. Mereka senang bila manusia takut terhadap mereka setelah mendengar Longsan, Siauma tak jadi pergi, malah beranjak balik ke dekat ranjang, dengan tajam mengawasi lanlan. Kau tahu tempat apa Longsan itu aku tidak tahu, kenapa aku harus mengantar kematian ke Longsan, karena kau harus melindungi kami ke sana, kalian kami yang kemaksud adalah aku dan adikku. Kalian ingin ke Longsan ya, harus ke sana, kapan kalian akan berangkat begitu terang tanah lantas berangkat? Siauma duduk di pinggir ranjang, lama dia menatapnya, lalu berkata, kabarnya orang yang banyak duit seringkali punya pikiran yang tidak normal, duitku memang banyak, tapi aku seorang normal, gadis sedar bugar, kalau kau orang normal, kenapa ingin pergi ke tempat selaka itu? Karena Longsan adalah jalan pendek, jalan pendek kalau pergi ke Siaek, lewat Longsan sedikitnya menghemat tujuh hari perjalanan, jadi kalian ingin lekas sampai di Siaek, adikku sakit, sakitnya cukup parah, kalau dalam tiga hari tak bisa tiba di Siaek, jiwanya takkan mungkin ditolong lagi, tapi kalau lewat Longsan, mungkin seumur hidup dia tak bisa tiba di Siaek, aku tahu. Kau ingin bertaruh dengan nasib, tiada jalan lain yang bisa kulakukan, ada orang Siaek yang bisa menyembuhkan penyakit adikmu ya, ada seorang, Siauma berdiri, lalu duduk lagi, agaknya dia kehabisan akal. Lanlan berkata, sebetulnya aku bisa mengundang Piausu terkenal, tapi urusan amat mendesak, aku hanya berhasil mengundang seorang, siapa Lanlan menghela nafas, katanya, sayang sekali orang itu sudah tidak terhitung manusia lengkap, kenapa karena kau sudah menghajarnya, ingin berdiri juga tidak mampu, Louis Lohau Lanlan tertawa getir, katanya, semula kami beranggapan ngigo hao utoan buncu yang diakinkan cukup ampuh. Siapa tahu berhadapan dengan engkau, macan garang itu menjadi kucing penyakitan, lalu kau mengundangku. Aku tahu otakmu kasar, otakmu seperti kebau, kalau ku undang secara pantas, kau pasti tak mau datang. Apalagi keadaanmu terakhir ini cukup menguatirkan, Siauma berdiri, matanya melotot, katanya dingin, ku harap kau ingat satu hal, Lanlan diam, diam mendengarkan. Bagaimana keadaanku, menguatirkan atau tidak adalah urusanku, tiada sangkut pautnya dengan kau, baik, selalu ku ingat, bagus sekali, apa maksudnya bagus sekali maksudnya bahwa sekarang kau sudah menemukan seorang yang akan melindungi dirimu, Lanlan berjingkrak bangun, menatapnya dengan pandangan terbelalak girang, serunya, kau menerima permintaanku, Kenapa aku tidak boleh menerima kau tidak takut berhadapan dengan manusia serigala, sedikit takut, tapi kau tidak takut mati, siapa tidak takut mati? Hanya orang pikun yang tidak takut mati. Lalu kenapa kau berani kesana aku punya ciri khas? Ya, ciri khasmu ada 3783, tidak, tepatnya 3784, jadi sekarang tambah satu ya, Tambah satu yang paling fatal, tambah satu apa mendadak si yaumah memeluk serta membotongnya, katanya, satu yang begini, halimun masih menyelimuti maya pada. Sinar surya sudah menyorot masuk lewat jendela, kulit badannya putih halus, sembulus sutra. Lanlan mengawasinya. Si yaumah diam dan bungkam, hanya laki-laki sejenis dia, dikalah hatinya risau, menderita, maka dia akan dam dan bungkam seribu bahasa. Maka Lanlan bertanya, apakah kau teringat kepadanya? Teringat cewek yang ninggat karena kau buat gelusar itu si yaumah diam. Kau mau membantu aku, apakah lantaran aku dapat menghibur kau sehingga sementara kau dapat melupakan dia? Tiba-tiba si yaumah balik menindih tubuhnya, jari-jarinya mencekik leher Lanlan. Hampir saja Lanlan tak bisa bernafas, tapi ia meronta sekuatnya, serunya, seumpama aku salah omong, tak perlu kau marah kepadaku si yaumah menatapnya. Tujuannya hanya ingin sekedar mencari pelarian dikala dirinya lupa daratan. Si yaumah tahu kenyataan ini susah dihindari, dia maklum bila dirinya sadar hanya akan menambah derita batinnya. Sayang dia tidak punya pilihan. Waktu Lanlan balas menatapnya lagi, kerlingan matanya sudah lebih lembut, welas asih, mengandung daya cinta kasih seorang ibunda yang simpati terhadap asuhannya. Kini dia sudah mulai mengenalnya, menyelami jiwanya. Dia gagah perkasa, pongah dan kukuh, sekujur badannya seperti mempunyai kekuatan untuk merontak, tapi dia tidak lebih hanya seorang anak yang perlu dikasihani. Tak tertahan Lanlan memeluknya, menciumnya. Tapi dia sadar hari sudah terang tanah, sinar mentari sudah menyorot ke dalam kamar. Kita harus berangkat pagi-pagi, ucap Lanlan sambil duduk. Di sini ada dua tiga puluh centeng, pernah meyakinkan kungfu, kau boleh pilih beberapa di antaranya, sekarang juga aku sudah pilih satu, siapa hiang-hiang, kenapa harus membawa dia karena dia harum. Benar-benar harum, memangnya kenapa kalau harum aku senang orang yang harum baunya, kan lebih baik dari yang berbau ape, cahaya mentari cerlang-cemerlang. Dua puluh tujuh laki-laki berdiri berjajar di bawah sinar matahari, ada yang telanjang dada, kepala pelontos, dengan kulit muka coklat mengkilap berminyak. Aku si cuwi bernama Tong, laki-laki pertama memperkenalkan diri. Yang ku yakinkan adalah Toa Angkun. Toa Angkun adalah kungfu yang amat populer di kalangan Kangong, ilmu silat yang umum diakinkan oleh orang-orang yang suka cari duit. Tapi cuwi Tong dapat bermain dengan bagus, gerak tangan dan kakinya menderuk penuh tenaga. Bagaimana tanya Lan-Lan? Bagus sekali, maksudmu, Siauma Manukas. Bagus sekali yang kemaksud adalah dia boleh beristirahat di rumah. Orang kedua bernama Ong Ping, murid preman Siaulin Si, ternyata mahir memainkan huhao ulohon kun. Bagus sekali, kembali Siauma memberi komentar dengan ada datar. Sebelum Lan-Lan bertanya, dia sudah menjelaskan, maksudku adalah supaya dia memukurku sekali. Ong Ping bukan laki-laki yang suka bermuka-muka, laki-laki kasar yang berangasan. Sejak pertama kedatangan Siauma, dia sudah merasa sebal dan dengki. Umpama Siauma suruh dia memukul sepuluh kali juga pasti dilaksanakan tanpa sungkan. Disuruh memukul, tinjunya lantas menghantam, jurus tinjunya menggunakan gerakan berat dari Siaulik Lohon Kun, belang dengan telak dada Siauma dipukulnya. Begitu tinju mengenai dada, seorang seketika melolong kesakitan. Yang menjerit bukan Siauma, tapi Ong Ting sendiri malah. Orang yang dipukul tidak mengeluh, si pemukul malah menjerit kesakitan, maklum tinjunya seperti menggenjot batu cadas. Siapa saja, betapapun keras tinjunya kalau memukul batu, tentu tinju sendiri akan merasa sakit, yakin dapat dihitung jumlah orang yang memiliki tinju lebih keras dari batu di dunia ini. Bagaimana tanya Siauma mengawasi Lanlan? Lanlan menyingkir getir, katanya, ku rasa dia juga harus menemani Cuitong istirahat di rumah, Siauma berkata, 27 orang-orangmu ini ku rasa biar istirahat saja di rumah, lo, seorang pun tidak kau bawa aku tidak ingin mengantar kematian, lalu kau ingin mengajak siapa akanku bawa dua orang yang hari ini tidak muncul, siapa yang tidak muncul hari ini hari ini memang tidak muncul, tapi semalam mereka menyergap aku, seorang malah menusup pantatku, kau pun telah menghajar mereka setiap orang satu pukulan, memangnya kau masih penasaran. Kau masih ingin mengumbar marah kepada mereka, sebetulnya aku benci terhadap orang YNG membokong secara gelap. Tapi untuk menghadapi manusia serigala, manusia jenis mereka justru paling berguna, Lanlan menghela nafas, katanya, kenapa yang kau pilih semuanya anak perempuan Siauma melengak, tanyanya, jadi mereka perempuan Lanlan tertawa, ujarnya, bukan saja perempuan, mereka juga harum sekali. Siauma tertawa lebar, katanya, bagus sekali, baiklah, maksudku kali ini ialah baik sekali, hanya satu hal yang tidak baik, hal apa tidak baik wajah mereka bengkak oleh pukulanmu, walau orangnya masih harum, tapi wajah mereka mirip congor babi, sebetulnya kedua gadis itu tidak mirip congor, moncong, babi. Seorang gadis berusia 17 berwajah cantik, meski mukanya dipukul bengkak, bagaimana juga tampang nyatakan mirip congor babi. Sungguh di luar dugaan bahwa pembokong yang menyerang secara keji dengan ilmu pedang gabungan yang telengas, pelakunya adalah nona-nona cilik berusia 17-an. Mereka adalah kakak beradik. Seng Tachi bernama Chen Chen, adiknya bernama Chen Chu, bola macu kedua nona jelita ini memang mirip mutiara. Setelah melihat wajah mereka, Xiao Ma amat menyesal, menyesal bahwa tinju yang bersarang di wajah kedua nona ini dilontarkan terlalu keras. Waktu Chen Chen berdua berhadapan dengan Xiao Ma sorot matanya menampilkan rasa gusar dan penasaran. Tapi berbeda dengan sikap Seng Adik, walau wajahnya bengkak, dia masih selalu tertawa, senyumannya masih manis menciurkan. Setelah kedua orang ini mengundurkan diri, Xiao Ma bertanya, bagaimana kau mengundang kakak beradik ini? Kau saja dapat ku cari dan ku undang kemari, apalagi mereka, sahutlanlan tertawa. Mereka murid aliran mana? Tanya Xiao Ma apa? Mereka juga tanya kau murid dari aliran mana? Tidak, kalau tidak, kenapa kau ingin tahu mereka dari mana? Xiao Ma mengawasinya sejenak, mendadak terasa olehnya gadis ini makin misterius, jauh lebih misterius dari gadis-gadis manapun yang pernah dialihat. Lanlan bertanya pula, kecuali mereka kakak beradik dan Hiang-Hiang, siapa lagi yang ingin kau ajak pertama? Aku ingin mengajak seorang yang punya tolingat tajam, kemana kau akan mencarinya? Aku tahu di kota ada satu, orang ini dapat mendengar seorang berbisik dalam jarak 30 tombak, siapa dia? Orang ini bernama Tio Gongcu, Tio Gongcu si tukang tambal sepatu di kota itu, Lanlan mengira tolinganya kurang jelas mendengar, tanyanya, kau bilang siapa namanya-namanya Tio Gongcu, Tio si tuli. Ku harap dia tidak benar-benar tuli, justru tuli 100%, Lanlan berjingkrak, serunya, kau bilang orang yang punya tolingat paling tajam, pendengarannya justru seorang tuli, tapi aku berani bertaruh, setiap patah katamu dapat dia dengar dengan betul, Lanlan menghela nafas, katanya, kelihatannya kau ini abnormal, kalau tidak tentu gila, Xiaoma tertawa, tawa penuh arti, katanya, kalau kau tidak percaya, kenapa tidak kau panggil kemari, silakan coba sendiri, Tio Gongcu juga bernama Tio Bikeng. Kerja Tio Bikeng adalah menambal atau mereparasi sepatu, kalau ada orang mengundangnya untuk memperbaiki sepatu, Tio Bikeng pasti segera datang. Demikian pula hari ini. Tio Bikeng datang lebih cepat dari yang diduga semula. Waktu dia melangkah masuk, di belakang pintu bersembunyi enam orang yang siap dengan gemreng besar, begitu kaki Tio Bikeng melangkah masuk, enam gemreng ditabuh serintak dengan suaranya yang gaduh dan ramai. Dapat bayangkan, betapa peka telinga seorang kalau mendadak enam gemreng sekaligus ditabuh di depannya, seorang tuli juga akan semaput dibuatnya. Akan tetapi Tio Gongcu tetap tenang tanpa reaksi, mengedip mata pun tidak. Dia memang benar-benar seorang tuli. Tuli 100%. Pendoko itu luas lagi panjang. Lan-lan duduk di pojok yang paling jauh, jaraknya dari pintu sedikitnya ada 20 tombak. Begitu masuk pintu Tio Gongcu lantas berdiri tegak. Lan-lan mengawasinya, tanyanya dengan suara merdu, kau bisa memperbaiki sepatu Tio Gongcu manggut-manggut. Kau siapa? Tanya Lan-lan, dari mana? Siapa keluargamu? Tio Gongcu lantas menjawab, aku si Tio, asal holam, istri sudah mati, putri sudah menikah, di rumah tinggal seorang diri, Lan-lan terbeliak di tempat duduknya. Suaranya lirih, jarak mereka ada 20 tombak, tapi setiap patah pertanyaan terdengar oleh Tio Situli dan dijawab dengan betul. Terima kasih telah menonton!